Ya kenapa sih saya menyatakan bahwa sesama daerah aja juga masih tetap ada problemanya? Ya maka dari itu saya akan menjelaskan 2 fakta problema cinta di Bali Kira-kira apa sih 2 fakta tersebut? Halo, hai teman-teman, kembali bersama saya KKRDiASA Seperti biasa yang saya ingin ucapkan, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Nah di vlog saya kali ini saya akan membahas tentang 2 fakta problema cinta di Bali Nah karena banyak juga kondisi seperti ini, dimana di tempat randawan saya itu Teman-teman yang dari luar daerah saya itu di Bali, mereka menaksir orang Bali Nah, ya Nah seperti yang kita tahu, di Indonesia ini kan banyak keberagaman Tentu teman-teman saya yang dari daerah lain tentu mengetahui atau menyadari bahwa mereka dari daerah lain Yang tidak mungkin bisa menaksir orang sesama Ya, begitulah Nah karena yang coba yang mereka taksir dari Bali dan mereka dari daerah lain Ya tentu saja mereka akan jadi dilema kan Jadi beberapa teman saya yang naksir orang dari Bali Mereka pasti berpikir karena merasa akan ada problema ataupun drama Karena memiliki perbedaan daerah tersebut Padahal yang menurut saya bukan masalah problema antar daerah Walaupun sesama daerah, misalnya di Bali, tersema Bali Itu masih ada problema cintanya Percaya atau enggak? Ya harus percaya Ya kenapa sih saya menyatakan bahwa sesama daerah saja juga masih tetap ada problemanya? Ya maka dari itu saya akan menjelaskan 2 fakta problema cinta di Bali Kira-kira apa sih 2 fakta tersebut? Ya apa alasan tersebut seperti sinetron-sinetron? Seperti pudri yang tertukar? Atau si miskin jatuh cinta sama si kaya? Ya enggak si sinetron itu juga sih Jadi inilah 2 fakta problema cinta yang ada di Bali Cepet kek, cepet kek, cepet kek Ayo kek, ayo kek, ayo kek Aku udah penasaran, udah penasaran kek Oh ya sabar, sabar, sabar Saya jelaskan dulu ya Sebentar, saya minum dulu, saya minum dulu Habis Ya kalau nge-vlogok kayak gini harus siap air putih ya Biar enggak seret Baik mari kita lanjutkan Apa sih 2 problemanya? Problem Bila problem lain, melilit terus ya Nah apa sih 2 problemanya yang saya katakan dari tadi? Nah walaupun teman-teman mengatakan sesama daerah dari Bali Padahal di Bali itu ada 2 fakta tanda problema cinta ini Yaitu yang pertama adalah KASTA Ya apa sih permasalahan dengan KASTA tersebut? Ya seperti yang teman-teman tau khususnya daerah di luar Bali ya Pasti pernah menyadari bahwa nama-nama di Bali itu ada yang namanya seperti ini Ada anak agung, ada ide bagus Nah itu adalah masalah KASTA Di Bali itu mempunyai budaya untuk memberikan nama KASTA kepada orang yang memiliki KASTA Nah ketika saya menjelaskan hal seperti ini kepada teman-teman saya yang dari luar Bali Mereka selalu bertanya seperti ini Emang KASTA yang paling tinggi apa kek? Emang kalau urutan KASTA nya gimana kek? Ya jadi mereka bertanya masalah urutan KASTA tersebut Sebenarnya banyak teman-teman dari luar daerah Bali ketika bertanya masalah KASTA Mereka mengkotakkan pikiran mereka setelah ada KASTA berarti ada urutan serata di dalam masyarakat Ya padahal di Bali tidak seperti itu Walaupun memiliki budaya masalah KASTA Tetapi tidak memiliki perpandangan berbeda-beda terhadap masyarakat Tetap menghargai masyarakat sesama lain Karena kita manusia tetap menghargai masyarakat lain dan Kok belepotan ya? Yang intinya kita tidak membeda-bedakan Tetap menghargai satu sama lain sesama umat manusia Kalaupun ditanya masalah urutan saya tidak tahu mana yang paling benar ya Karena ada beberapa yang saya tanya dari teman-teman saya sendiri dari Bali Itu memiliki jawaban yang berbeda-beda Tetapi yang dapat saya simpulkan menurut saya sih yaitu Ada Cok Korde, Ide Bagus, Anak Agung, Dewa, Igusti, Terus Apalagi Pandey, Pase Yaudah seperti itu Tetapi di vlog saya kali ini saya bukan ingin membahas budaya KASTA tersebut Jadi yang ingin saya bahas adalah masalah problema cinta yang terhalang Walaupun satu daerah tersebut Jadi ya teman-teman walaupun memiliki cinta sesama ada daerah Tetapi jika memiliki kasta yang berbeda Ya tentu saja akan ada beberapa Drama yang terjadi Aku cinta padamu Aku juga cinta padamu Aku sayang padamu Aku juga sayang padamu Kastamu apa? Kastaku orang biasa Kastamu apa? Kastaku anak agung Yeaaah Nah ketika terjadinya berbeda kasta seperti itu Maka akan terjadi sebuah drama Sorry nah aku senyidah aja kamu Soalnya kasta ibu melena Ya seperti itu Kalau sudah seperti itu ya selamat bergalori ya Kok aku ketawa sih orang galau? Enggak ya Enggak begitu Walaupun saya mengatakan seperti itu Ada sih beberapa orang yang tetap Walaupun berbeda kasta tetap bisa menjalin hubungan asmaranya Atau hubungan percintaannya Itu tergantung dari sudut pandang keluarga Atau komitmen mereka berdua Jadi itulah salah satu problema cinta yang ada di Bali Nah yang kedua Apa sih masalah problema cinta yang ada di Bali? Salah satunya lagi Itu adalah masalah nyentana Atau nyentane Ya kalau di Bali menjadinya nyentane ya Apa itu nyentane? Ya nyentane adalah salah satu-salatu kondisi di mana Sebenar ya Coba saya searching di google ya Soalnya saya agak susah ini menjelaskannya Nyentane adalah suatu istilah yang diberikan keberdasan pasang suami istri Di mana si suami dipina atau diminta oleh keluarga si istri Jadi intinya nyentane adalah di mana suami ikut sama istri Nah di Bali itu milik budaya di mana kalau menikah itu harusnya istri mengikuti suami Jadi yang cewek mengikuti yang cowok Tetapi kalau nyentane itu kebalik Jadi yang cowok mengikuti yang cewek Atau suami mengikuti istri Seperti itu Terbalik Nah terus apa sih masalah dan problemanya? Ya masalahnya adalah masalah di paradigma Di mana harusnya istri mengikuti suami Tetapi ini kebalik suami mengikuti istri Hal tersebut membuat di mana orang-orang beranggapan bahwa Suamilah menjadi istri Jadi paradigmannya cowok itu kayak mengikuti yang cewek Ya walaupun padahal gak seperti itu juga sih Tergantung bagaimana sudut pandang dari keluarga masing-masing Nah seketika sudah ada problema nyentane Di mana yang cowok tidak mau nyentane Tetapi yang cewek butuh nyentane Jadinya iya Aku cinta padamu Iya Aku juga cinta padamu Aku sayang padamu Aku juga sayang padamu Tapi Aku butuh nyentane Apa? Tapi aku gak mau nyentane Ya kalau udah kedusnya seperti itu Maka drama akan kembali terjadi Sorry nak Aku senyidang ajak kamu Aku senyap nyentane NAAA Sorry nak Saya bahang ajak bapak ibu aku Aku urin ngeleksentane NAAA Kamu nyak nyentane Pee Bapak ibu aku sih memang aku sentane sama sih NAAA Terus hubungan ibu kicau ke apa? Nah akuak Kending nih NAAA Hehehe Auto nangis darah Semoga tetangga saya tidak ngerasa gila ya teriak-teriak di sini Ya walaupun saya mengatakan itu adalah beberapa fakta Masalah problema cinta di Bali Tidak semuanya mengalami hal seperti itu kok Ada juga yang bisa melewati fakta-fakta atau problema tersebut Ya seperti saya katakan tadi Tergantung dari sudut pandang dan prinsip dari keluarga masing-masing Jadi kalian yang di luar daerah Bali Jangan berpikir bahwa masalah dilemanya bukan hanya karena beda daerah Walaupun satu daerah tetap ada problema cintanya Ya pokoknya perjuangkan terus masalah cinta kalian Dan temukan solusi dan jalan keluarnya Kalau kalian sudah saling mencintainya Oke oke Inilah lama saya kayak jadi motivator cinta ini Baik dikit ya es yang sampaikan Saya mohon maaf jika ada kurang atau penuhnya dalam penyampaian saya tadi Akhir kata saya ucapkan Selamat tinggal Sampai saat Salam senyum favorit Sayonara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!